Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya atas nama Nurul Inayah Dari jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini Angkatan 2019 kelas C Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Halo teman-teman Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami Di Universitas Negeri Makassar terkhususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manusia dan ekologi Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu manusia dan ekologi kepada teman-teman Manusia dan ekologi adalah untuk mengetahui perlaku manusia dan hubungannya Dengan ekologi Pembahasan tentang ekologi ini meliputi konsep ruang lingkup dan peran manusia dalam sistem ekologi Selain itu, diuraikan tentang pola interaksi manusia dengan berbagai lingkungan serta manfaat bagi manusia Dan yang kedua, konsep manusia dan ekologi Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah interaksi antara manusia dengan lingkungannya Serta cara manusia dalam beradaptasi dengan berbagai lingkungan Berupa alam, sosial, budaya, dan ilmu biologi Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya Serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya Yang ketiga, ruang lingkup manusia dan ekologi Pembahasan melalui ekologi ini tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya Yaitu faktor abiotik Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi Sedangkan faktor abiotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup Yaitu populasi, komunitas, ekosistem yang saling memengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan Yang keempat adalah manusia dalam perfektif ekologi Manusia sosial lingkungan adalah unsur yang bersiklus dalam mekanisme ekologi Ekologi merupakan suatu perspektif mengenai metodologi Dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu Yaitu dari sisi lingkungan Dimana individu berada Pendekatan ekologi melihat manusia sebagai bagian sosiosistem Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup merupakan proses saling memengaruhi antara satu dengan lainnya Yang kelima ekologi lingkungan manusia Komponen lingkungan dapat berbedakan menjadi empat Yang pertama lingkungan abiotik Lingkungan abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda tidak hidup Seperti tanah, buatan, batuan, udara, dan lain-lain Yang kedua lingkungan biotik Lingkungan biotik adalah lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup Seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan jasa trenik Yang ketiga lingkungan sosial Lingkungan sosial adalah tempat dimana masyarakat saling berinteraksi Dan melakukan sesuatu secara bersama-sama Antar sesama maupun dengan lingkungannya Lingkungan sosial terdiri dari beberapa tingkat Tingkat yang paling awal adalah keluarga Dan yang keempat lingkungan budaya Lingkungan budaya adalah lingkungan segala kondisi Baik berupa materi maupun non-materi Yang dihasilkan manusia melalui aktivitas dan kreativitas Yang keenam perilaku dan pola interaksi manusia dengan lingkungannya Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi Yang pertama interaksi manusia dengan lingkungan alam Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah Tanpa campur tangan manusia Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup Yang terjadi secara alamiah di bumi Interaksi antara manusia dengan alam dapat dikelompokkan menjadi dua Yaitu interaksi menyelesaikan diri dengan alam dan interaksi mendominasi alam Yang kedua interaksi manusia dengan lingkungan sosial Manusia perlu berhubungan atau komunikasi dengan lainnya Maka terjadilah yang dinamakan proses sosial Dalam interaksi sosial Hubungan yang terjadi harus secara timbal balik Dilakukan oleh kedua belah pihak Artinya kedua belah pihak harus saling merespon Yang ketiga interaksi manusia dengan lingkungan budaya Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya Manusia mempunyai kesendurungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat Dalam kehidupan bermasyarakat Kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan Termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut Dan yang keempat Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kehidupan Kegiatan ekonomi Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah Pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi, dan sebagainya Yang ketujuh, manfaat ekologi manusia dan lingkungan Berikut adalah beberapa manfaat ekologi dalam pengaplikasiannya Yang pertama, mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati Maksud dari pernyataan ini adalah Keanekaragaman hayati ini harus dieksplorasi oleh manusia Kemudian dipelajari dan dimanfaatkan manusia Yang kedua, mengenal lebih jauh makhluk hidup Yang ketiga, membantu memecahkan masalah pangan Yang keempat, membantu memecahkan masalah pertanian Yang kelima, membantu memecahkan masalah energi Yang keenam, membantu memecahkan masalah kesehatan Yang ketujuh, membuat proses industri menjadi lebih maju Yang kedelapan, mengenal keseimbangan dalam kehidupan Sekian dari materi yang sempat saya bawakan Semoga teman-teman dapat mengerti Saya akhiri dengan ucapan Wabila kita ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh